Barcelona full senyum, Mbappe full offside Real Madrid terkapar saat menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu pada pekan ke-11 La Liga 2024-2025, Minggu 27 Oktober 2024. Pertandingan El Clasico ini berakhir dengan skor 0-4. Madrid kalah 4 gol tanpa balas. Gol-gol Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski pada menit ke-54 dan 56, Lamin Yamal di menit ke-77, serta Rafinha di menit ke-84. Striker Madrid, Kylian Mbappe tampil mengecewakan dalam debutnya di El Clasico. Bukannya mengancam gawang Barcelona, dia justru lebih sering terperangkap offside. Dari 12 offside, Madrid dilaga ini 8 tercatat atas 6 Mbappe. Vinicius Junior 3 kali, sedangkan Jude Bellingham 1 kali. Mbappe bahkan harus melihat 2 golnya dianulir akibat offside. Sungguh malam yang tidak full senyum buat striker Madrid ini. Barcelona bakal jadi monster Termasuk lawan Real Madrid, Tansi Flick telah memimpin Barcelona memainkan 14 laga di semua jam. Dari 14 laga itu, kelepasal Katalan tersebut, mampu meraih 12 kemenangan. Dua laga lainnya kalah, lawan Aiz Monaco dan Osasuna. Aspek yang menonjol dari 14 laga Barcelona adalah lini serang yang sangat tejang. Barcelona mampu mencetak 47 gol atau 3,3 gol per laga. Rafinha telah mencetak 10 gol dan 8 asis di semua jam. Lewandowski sudah bikin 17 gol dan 2 asis. Tidak kelebat adalah Minyamal yang mencetak 6 gol dan 7 asis. Kombinasi yang luar biasa. Di masa lalu, Hansi Flick pernah mencetak monster bernama Bayern Munchen. Pada era Hansi Flick, Bayern mencetak 260 gol dari 86 laga. Rata-rata gol Bayern Munchen era Hansi Flick mencapai 3,2 gol per laga. Bagaimana lini belakang Barcelona? Sudah ada 13 gol yang bersarang di gawang Barcelona dari 14 laga Barcelona kebobolan 4 kali saat kalah dari Osasuna pada pekan ke-8 La Liga 2024-2025 ini. Ketika saya mulai di sini, saya ingin menciptakan lingkungan di mana para pemain dapat memberikan yang terbaik. Mentalitas mereka cemerlang. Hari ini tidak mudah, tetapi kami bertahan dengan sangat baik. Kami harus terus melaju di jalur ini, ucap Hansi Flick usai El Clasico.